selamat menikmati menggunakan alat oles kepada buah coklat nah di video kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman kepada teman-teman semua bagaimana cara mencampurkan bahan-bahan yang kita gunakan untuk mengoles buah coklat oke teman-teman jadi sebelum kita lanjut seperti biasanya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih oke teman-teman jadi saya perlihatkan dulu bahan yang saya gunakan atau racun yang saya gunakan oke jadi seperti biasanya saya selalu menggunakan ini ya teman-teman bisa lihat ini nordox ini fungsi hidat dari nordox ini fungsi sebenarnya banyak sih selain mencegah terjadinya pembusukan buah ini juga digunakan sebagai perekat supaya ketika kita mengoles buah coklatnya itu racunnya akan menempel di kulit coklat oke makanya kita menggunakan bahan ini oke dan selanjutnya bahan yang kedua seperti biasanya kita menggunakan insektisida dari alika ini kemasannya 250 mili nah sebenarnya sih tidak jauh berbeda ketika kita menggunakan semprotnya arotanki kepada buah coklat ya sama saja sama saja bahan-bahannya cuman yang membedakan itu apa takaran dan prosesnya oke lanjut dan yang ketiga ini ini sebagai perekat ini karena ini sebenarnya sih bisa digunakan bisa juga tidak tergantung dari teman-teman oke karena cuaca di tempat saya sekarang masih musim hujan belum berhenti-berhenti makanya saya gunakan ini sebagai perekatnya oke oke kalau ini buah subur ini biasanya saya juga menambahkan sedikit supaya buahnya itu terlihat mulus ya oke oke teman-teman jadi langsung saja kita takar berapa takarannya yang saya gunakan oke teman-teman jadi saya sudah menyiapkan semua alat dan bahannya sekarang kita akan mencampurkan bahan-bahan pertama kita siapkan dulu ini wadahnya ini sudah saya isi air sebanyak 250 ml tetapi airnya ini tergantung dari teman-teman kalau saya menggunakan 250 ml karena tempat yang saya gunakan ini ukurannya sangat kecil ini inisiatif teman-teman semua oke langsung saja kita takar racunnya untuk alikannya sendiri saya menggunakan takaran penutup botol ini oke sampai penuh ya biasanya saya gunakan ini dua kali penuh tetapi ini inisiatif saja ini cuma inisiatif kalau seperti ini sudah bagus oke teman-teman jadi sudah saya persiapkan alat dan bahannya langsung saja kita meracik racunnya oke yang pertama kita siapkan dulu wadah atau tempat untuk kita meracik ini saya sudah isikan air sebanyak 250 ml ini teman-teman bisa lihat airnya berwarna merah karena ini bekas saya sering menggunakan untuk mencampur oke ada yang kedua ini alikanya sudah saya takar saya menggunakan takaran ini tutup botol oke langsung saja kita tuankan oke dan ini ini buah subur saya menggunakan satu sendok makan ini tidak usah banyak-banyak ya teman-teman kita gunakan satu sendok makan saja kita singkirkan dulu dan yang kedua nordox ini saya gunakan sebanyak satu sendok makan juga tidak usah warros oke sangat simple ya teman-teman sangat simple dan sangat mudah cukup kita persiapkan bahannya kita cairkan di dalam air setelah itu kita aduk sangat mudah ya nah setelah bahan-bahannya sudah dalam air tinggal kita tuankan di tempat tempat seperti ini atau alat yang kita gunakan untuk mengoles buah coklat oke oke teman-teman karena bahannya sudah tercampur semua dan sudah larut kita tuankan di tempat ini oke takkan pas langsung kita tutup saja nah sudah selesai ini sudah selesai langsung saja kita aplikasikan kepada buah coklat oke teman-teman langsung saja kita aplikasikan oke teman-teman jadi langsung saja kita aplikasikan alatnya ini yang sudah berisi racun yang sudah kita racun tadi caranya sangat mudah tinggal kita oleskan saja pada buah kakao oke seperti ini dan saya rasa mengenai cara pengaplikasiannya ini saya rasa saya tidak perlu lagi memberikan penjelasan terlalu panjang karena di video saya sebelumnya saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan alat ini oke teman-teman jadi cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat semoga memberikan manfaat bagi kita semua khususnya para petani kakao oke saya ucapkan banyak terima kasih sekian dan terima kasih terima kasih Terima kasih.